selamat menikmati selamat menikmati untuk langkah pembuatannya silahkan sobat masuk ke browser sobat disini saya menggunakan google chrome kita buka dulu google chrome nya kemudian kita ketikan studio youtube.com kemudian lanjutkan ke studio saja nah disini pastikan ini sudah masuk di dashboard channel youtube sobat jika masih menggunakan channel youtube yang lain silahkan sobat klik icon user nya ya lalu pilih ganti akun lalu pilih ganti akun nah kemudian sobat lihat disamping kiri ada menu layer layer video yang itu di klik ya dipilih nah kemudian silahkan sobat pilih video mana yang mau sobat kasih layer akhirnya ya oke oke sebagai contoh saya pilih yang ini kemudian silahkan klik edit atau gambar pensil ini ya jika sudah dipilih silahkan sobat lihat disamping kanan layar handphone anda ya disitu dibawah ada menu layar akhir yang ini dipilih ya nah jika sudah masuk ke layer video layer videonya ini silahkan sobat tentukan model yang mau sobat pakai ya disini ada yang video sama channel dan masih banyak lagi pilihannya disini saya menggunakan dua video saja untuk layar akhirnya ya setelah dipilih model yang diinginkan maka secara otomatis akan muncul dua layar atau dua space di layar utama dan disini kita bisa isi video mana saja yang kita inginkan atau kita jadikan layar akhir ya oke kita pilih dulu di layar pertama ini kemudian kita pilih video tertentu kemudian kita pilih video mana yang mau kita jadikan layar akhir ya setelah kita dipilih kemudian pilih lagi layar berikutnya dan pilih lagi video mana yang ingin dijadikan layar akhir nah setelah semua space terisi kemudian kita tinggal memindahkan aduh atau memposisikan layar akhir ini di bagian akhir video kita dengan cara memindahkan atau menggeser kursor timer yang ini ke bagian akhir video kita oke kita pindahkan satu persatu ya oke pilih video satu kemudian geser kursor timernya kemudian kita pilih video kedua lalu kita geser juga kursor timernya nah oke setelah itu kita coba play videonya ya kita lihat apakah berhasil atau tidak salam waktu luang jangan lupa like subscribe dan komentarnya ya agar kami bisa semangat dalam membuat tutorial-tutorial berikutnya oke sobat salam hormat dari kami channel waktu luang oke sobat sejauh ini kita berhasil ya untuk selanjutnya jika sobat ingin mengatur atau merubah posisinya sobat bisa menggeser atas bawah kiri-kanan dari tampilan layer ini dan untuk menambah space sobat bisa langsung klik menu elemen di atas ini ya oke sobat untuk selanjutnya kita coba keluar dan kita coba lihat langsung di aplikasi youtube ya oke kita lihat oh iya lupa sobat sebelum keluar jangan lupa sobat untuk menekan tombol simpanya ya biar tidak hilang dan jika sobat sudah yakin bahwa tampilannya sudah cocok dengan apa yang sobat inginkan langsung saja sobat tekan tombol simpannya ya oke kita langsung coba lihat ke youtube nya oke tekan tombol simpannya lalu kita keluar oke keluar dulu ya keluar lagi kita langsung ke ini aja kita buka aplikasi youtube nya ya oke oke kita coba cari video yang tadi kita ubah ya oke ini kita buka dipercepat dipercepat saja untuk membuat password kan sobat pilih ini kita bisa buat akun atau bisa kita gunakan buat daftar aplikasi-aplikasi yang lain baik game sosial media atau keperluan-keperluan yang sifatnya bisnis oke sobat itu saja tutorial dari saya semoga bermanfaat salam waktu luang jangan lupa like subscribe dan komentarnya ya agar kami bisa semangat dalam membuat tutorial-tutorial berikutnya oke sobat salam hormat dari kami channel waktu luang oke berhasil ya oke sobat itu tutorial dari kami semoga bermanfaat jangan lupa like komentar dan subscribe-nya agar kita bisa lebih semangat lagi dalam membuat tutorial-tutorial berikutnya dan akhir kata salam waktu luang selamat menikmati selamat menikmati